Intro Berikan satu gambaran umum saja dulu Bahwa kita selama ini beragama Beragama Islam khususnya ini Ternyata yang kita konsumsi itu sudah masakan-masakan jadi Fast food, sudah siap saji Yang masak orang lain Dimasaknya kapan? Sejak 1300 tahun yang lalu Ini fikih Islam, hukum-hukum Islam Baik syariat, akidah maupun akhlaknya Itu dimasak oleh orang zaman dahulu Pada abad ke-2 sampai abad ke-4 dan seterusnya Di daulah Abasyah khususnya Karena daulah Umawiyah hanya 90 tahun usianya Lalu pindah ke Baghdad Disitulah hukum-hukum Islam diproduksi oleh mereka Jadi sekarang ini ibaratnya kayak kita ini Sehari-hari kita makan sudah masakan jadi Dan yang masak banyak-banyak Warungnya juga banyak Ada warung Sapi'i, warung Hanafi, warung Maliki, Madhahambali Warung Muqtazila, warung Syiah, warung macam-macam warung Nah itu disini jadi persoalannya Sehingga karena masakannya berbeda-beda dan selera kita berbeda-beda Maka terjadilah dalam bulan puasa ini Kadang-kadang bukannya Menambahkan kerukunan dan kekeraban dan kemesraan beragama Malah justru saling menyalakan, saling gontok-gontokan Dari mulai sejak awal Ramadan penantapan sudah berbeda pendapat Saling salah menyalakan Sampai nanti penetapan idul fitrinya juga berbeda pendapat Nah itulah makanya Kita mencoba Hari ini Ingin masak sendiri Artinya Mereka kan Sebenarnya kan dari Al-Quran As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas Itu bahan-bahan bakunya Nah hari ini kita ingin melihat Bagaimana Al-Quran menjelaskan Tentang puasa ini Jadi Nanti supaya diharapkan nanti ke depan Orang Islam tidak usah bertengkar lah Ketika menghadapi perbedaan-perbedaan semacam itu Ya jadi kita merasa tidak nyaman begitu Tuhannya sama, kitabnya sama Ya kan kok jadi berbeda Ya ternyata itu beda masakan Istilahnya interpretasi Karena beda menginterpretasi Al-Quran Maka akhirnya terjadilah warung-warung yang bermacam Macam-macam itu Ada warung Padang Ada warung Tegal Ya kan ada warung Sirbon Warung Jamblang dan sebagainya Oke Oleh karena itu Coba saya ingin melihat Langsung saja Dari Al-Quran nya bagaimana Para ulama Para bustehidin Ketika mereka membaca Al-Quran Lalu mereka memasak Mengolah Sampai menyajikan Menjadi sajian Siap Siap-siap-siap makan Pada kita ini semuanya Ini Ayat Al-Quran yang Berbicara tentang Bulan puasa itu Adalah Di surat Al-Baqarah Ya Ini surat Al-Baqarah Coba cari dulu Bentar Ini sudah Dibasih kok bisa 183 Mata saya agak Ayat 183 Yang awalnya Berbunyi Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alikum Siyamu Kama kutiba Adal ladhina Minqoblikum La'alakum Tata'kun Ayyamah ma'adudat Faman kadaminkum Mereedan Awa ala sifar Fahidatum Min ayyam Min akhar Wa ala Al-lazina Yutiquunahu Fidya Tata'am Miskin Faman Tata'wa Khairan Fahwa khairu Lahu Wanda sumu Khairu Lakum In kuntum Ta'lamun Shara'u Ramadana Al-Ladhi Unzila Fihi Al-Quran Huda Al-Nas Wabayyinat Min Al-Wudah Al-Furqan Faman Shahidaminkum Mushahraf Al-Yasumhu Waman Kana Maridun Awa Al-Azifarin Fa'idatum Min ayyamin Akhar Yuridu Allah Bikum Yusra Wala Yuridu Bikum Al-Usar Wala Tukmila Al-Addata Wala Tukabbir Allaha Ala Mahadakum La'ala Lakum Tashkurun Itu adalah Ayat-ayat tentang Bulan puasa Kita mulai Pertama Allah Memanggil Orang-orang Yang beriman Untuk Diberdawakan Bahwa Puasa itu Wajib Jadi Allah Memanggil Orang-orang Yang beriman Ya Ayuhal Lathina Amanu Kenapa Tidak Memanggilnya Ya Ayuhal Lathina Aslamu Kita Orang Islam Seolah-olah Sehari-hari Saya Muslim Agamanya Islam Tetapi Setiap Allah Akan Memberintahkan Sesuatu Yang dipanggil Adalah Keimanan Orang yang Beriman Kenapa Demikian Jadi Kepada Kanjeng Nabi Lalu Mereka Mengatakan Ya Rasulullah Kami Beriman Rasulullah Melihat Dengan 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 Perasaan yang Sangat sensitif Itu Kayaknya Ngepas Betul 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 Akhirnya Datang Perintah Dari Tuhan Untuk Menyampaikan Kepada Mereka Yang Menyatakan Dirinya Telah Beriman Balkulu Aslamna Sebaiknya Engkau Mengklaim Saja Telah Berislam Jangan Mengatakan Kami Telah Beriman Kalau Begitu Berarti Kalau Orang Beriman Sudah Pasti Berislam Tapi Orang Yang Berislam Belum Tentu Beriman Itulah Makanya Yang dipanggil Orang Yang Beriman Kenapa Apa Sebabnya Mereka Itu Diperintahkan Untuk Menyatakan Telah Berislam Jangan Beriman Alasannya Alah Karena Keimanan Belum Masuk Dalam Hati Mereka Jadi Mereka Sudah Sholat Sudah Zakat Sudah Puasa Sudah Haji Sudah Sah Kita Sebut Sebagai Muslim Tapi Apakah Dia Mumin Belum Tentu Karena Belum Tentu Orang Yang Muslim Itu Juga Mumin Jadi Kalau Islam Itu Lebih Didominasi oleh Persoalan Syariat Semacam Itu Ini Satu Demikian Kemudian Yang Kedua Setelah Allah Memanggil Ya Ayuh Ladina Amanu Kutiba Dalam Bahasa Indonesia Sebenarnya Diwajibkan Di dalam Bahasa Arab Kataba Itu Berbeda Dengan Wajab Berbeda Dengan Farada Farada Artinya Lain Fardu Wajab Wajib Kalau Kitab Nah Disini Kenapa Allah Mengatanya Itu Kutiba Alaikum Bukan Wujiba Alaikum Atau Furida Alaikum Banyak Ayat Sering Furida Furida Tetapi Disini Kenapa Kutiba Dari Sisi Prosedur Instruksi Saja Ada Perintah Secara Lisan Ada Perintah Secara Tulisan Itu Beda Kutiba Dituliskan Makna Aslinya Artinya Diwajibkan Secara Tertulis Kalau Furida Itu Dibujibkan Secara Ucapan Ini Beda Sekali Apa artinya Bedanya Begini Sesuatu Perintah Yang Disampaikan Dengan Lisan Pak Fekar Besok Datang ke rumah Ya Pak Fekar Besok Engkau Saya Angkat Menjadi Kepala Sekolah Sanawiyah Penduk Ini Nah Perintah Yang Sifatnya Resmi Itu Pasti Harus Dengan Secara Tertulis Jadi Sudah Ada SK Ada Memorandum Ada Setempel Ada Tantangannya Nah Itu Sudah Menjadi Perintah Sifatnya Sangat Kokos Sekali Tapi Kalau Furida Saja Itu Bisa Saja Ada Pengecualian Atau Bisa Saja Di Rupa Satu Ketika Mari kita Buktikan Kenapa Puasa disebut Kutiba Kalau Assault Itu Adalah Tidak Disebutkan Apa Namanya Kutiba Zakat juga Tidak Kutiba Dan sebagainya Mari kita Buktikan Ketika Seseorang Jatuh Datang Hat Dia Tidak Sholat Begitu Salah Suci Lagi Dikoto Enggak Enggak Tapi Bulan Puasa Perempuan Datang Hat Dia kan Tidak Boleh Puasa Nanti Dibayar Enggak Jadi Karena Perintahnya Lebih Kokoh Kutiba Alaikum Itu Satu Kemudian Seperti Juga Puasa Ini Diwajibkan Bagi Bangsa Bangsa Sebelum Kita Sekarang Ini Artinya Di setiap Negara Di setiap Bangsa Setiap Agama Itu Tradisi Berpuasa Itu Sudah Ada Di Semua Agama Ada Kita Di Jawa Juga Ada Tradisi Puasa Ada Yang Puasanya Sampai Jam Sepuluh Ada Ada Pasinya Sampai Asar Majah Empat Ada Lagi Puasanya Tiga Hari Berturut Turut Ada Lagi Puasa Tidak Makan Yang Bernyawa Ada Lagi Dan Sebagainya Puasa Di Amerika Suku Indian Itu Mereka Dulu Puasa Setiap Selama 12 Hari Kemudian Suku Bangsa Di Eskimo Juga Puasa Selama 15 Hari Tapi Sekarang Tradisi Sudah Hilang Karena Mereka Apalagi Sudah Menjalan Dingin Itu Tidak Mampu Berat Sekali Itu Lajinan Kamaku Tiba Ada Lajinan Yang Kau Blikum La Lekum Tetakun Ini Target Tujuan Maksud Daripada Puasa Ini La Lekum Tetakun Supaya Engkau Bertakwa Artinya Puasa Ini Untuk Meningkatkan Ketakwaan Sekali Lagi Bahwa Ketika Untuk Meningkatkan Ketakwaan Ini Karena Salah Persepsi Maka Konklusinya Berbeda Implementasinya Aplikasinya Jadi Kalau Persepsi Salah Ya Kesalahnya Salah Semua Sementara Ini Kita Mengkonsumsi Masakan Sudah Matang Yang Kita Baca Dalam Kitab Kitab Fikir Takwa Itu Didefinisikan Adalah Melaksanakan Segala Perintah Allah Dan Meninggalkan Segala Larangan Allah Jadi Artinya Puasa Ini Supaya Kita Kan Begitu Saya ulangi Lagi Takwa Itu Menurut Definisi Para Fukoha Melaksanakan Segala Perintah Allah Dan Meninggalkan Segala Larangan Allah Puasa Ini Tujuannya Untuk Meningkatkan Takwaan Jadi Puasa Ini Tujuannya Supaya Kamu Melaksanakan Semua Perintah Allah Dan Meninggalkan Semua Larangan Allah Kan Bagaimana Jadi Masalah Yang Jadi Masalah Saya Nanya Jujur Saya Apa Afkar Menurut Anda Di dunia Ada Nggak Orang Yang Bisa Melaksanakan Segala Perintah Allah Dan Menjauhi Segala Larangan Allah Tidak Itu Jadi Pasal Kalau Nggak Ada Jangan Ngomong Masa Kita Membicau Sudah Nggak Ada Nah Kita Kembali Kembali Bahwa La'allakum Tatakun Ini Adalah Berawal Dari Kosa Kata Wa Ka Yaki Wi Kayatan Maknanya Berhati Hati Maknanya Waspada Dalam Peribahasa Arab Disebutkan Alwiqayatu Khairum Minal Ilaj Preventif Itu Lebih Baik Daripada Kuratif Jadi Takwa Ini Adalah Meningkatkan Kewaspadaan Bukan Melaksanakan Segara Pelinda Allah Dan Larangannya Kenapa Karena Waqayaki Itu Lafif Mafruq Fafi'il Dan Ain fi'ilnya Adalah Dipisah Dengan Ainul fi'il Waqayaki Maka Kata Benetannya Ku Amfusakum Wa'ahlikum Nara Waqayaki Diikutkan Wazan Ifta'ala Menjadi Iwtaqa Kemudian Wawunya Diganti Dengan Menjadi Ittaqa Lalu Ejectifnya Menjadi Al-Mutta'kun Orang bertakwa Jadi Artinya Meningkatkan Tentunya Berhati-hati Meningkatkan Kuas Padaan Kita Semuanya Itu Maknanya Jadi begini Ketika Kita keluar Ternyata Hujan Kerintik-kerintik Kita Kembali lagi Ambil Apa Ambil Bayu Itu Ketakwaan Atau Kita keluar rumah Di malam hari Gelap Gulita Kita Balik lagi Ngambil Apa Mengambil Baterai Sentolop Ketakannya Nah Itu Anda berarti Bertakwa Ya Preventif Berangkali Hujan Nah Ada pun Ketika Setelah Keluar Di jalan Ternyata Ketika Baterainya Di pejet Nggak Nyala Karena Baterainya Sudah Habis Ya Anda Tidak Dianggap Sembrono Tidak Dianggap Gegapa Anda Sudah Cukup Berhati-hati Cukup Berwaspada Atau Ketika Keluar Begitu Hujan Turun Begitu Dikembangkan Payungnya Sobek Nah Itu Namanya Kealpaan Kekeliruan Segala Itu Allah Menjamin Tidak Tidak Ada Dosa Bagi Kamu Kalau Kamu Melakukan Kekeliruan Seperti Itu Yang Dosa Itu Ketika Ada Kesengajaan Kamu Untuk Melawan Hatimu Sengaja Melawan Perintah Tuhan Itu Baru Dosa Nah Setelah Makanya Baru Bisa Terjadi Kalau Begitu Ya Orang Bertakwa Banyak Kalau Begitu Siapa Saja Yang Hati-hati Bertakwa Kalau Yang Melaksanakan Perintah Allah Ya Tidak Ada Tidak Ada Orang Yang Bisa Menjauhkan Segala Larangan Allah Dan Bisa Melaksanakan Segala Perintah Allah Nah Ini Kemudian Ayam Ma'adudat Beberapa Hari Ini Dikisahkan Nabi Dulu Sebelum Diperintahkan Puasa Ini Ini Setiap Bulan Itu Puasa Tiga Hari Ya Terutama Juga Bulan Asura Juga Puasa Nah Setelah Turunnya Ayat Ini Maka Yang Diwajibkan Hanya Bulan Bulan Puasa Saja Ayam Ma'adudat Hanya Beberapa Hari Tradisi Tradisi Puasa Di mana-mana Berbeda-beda Ada yang 4 hari Ada yang Suku Indian Itu 12 hari Di Eskimo Itu ada 15 hari Di Jawa Juga Di Bali Juga Semuanya ada Puasa Semacam itu Nah Selanjutnya Apabila Ada Di antara Kamu Ada Orang Yang Sakit Atau Melakukan Perjalanan Maka Dihitung Dibayari Di hari Yang Yang Lain Anda Bulan Puasa Ini Karena Ini Orang Bekerja di Bank Jadi Kadang-kadang Ya Sesuatu Mendasak Harus Berangkat Ke Jakarta Ya kan Begitu Dalam Perjalanan Atau Juga Tiba-tiba Jatuh sakit Karena Corona Barangkali Kan Gitu Mudah-mudahan Tidak Terjadi Ya Nah Disini Diberi Korting Oleh Tuhan Dispensasi Boleh Kita Makan Meninggalkan Puasanya Tetapi Nanti Bulan Sawal Di Runasi Namanya Namanya Koto Itu Dan bagi orang-orang yang Tidak Mampu Melakukan Puasan Dia Tidak Dalam Perjalanan Dan Tidak Dia Tidak Sakit Dia Dalam Keadaan Sehat Hanya Karena Usia Lanjut Karena Jompo Ya Usia Sudah 95 Tahun Jalan Saja Sudah Dituntun Dia Tidak Sakit Sehat Dicek Darahnya Sehat Tensinya Ya 130 Oleh Selonnya 140 Normal Semuanya Cuman Jompo Nah Bagi Orang Yang Yang Semacam Itu Fidyatun To'amu Miskin Nah Disitu Maka Dia Sudah Tidak Lagi Berkewajiban Untuk Melakukan Puasa Tetapi Dia Harus Membayar Fidya Seberapa Besar Fidyanya Yaitu Satu Kali Makan Orang Miskin Lalu Ukurannya Apa Standarnya Tidak Bisa Ditentukan Dengan Dengan Jumlah 100 Rupu 50 Rupu Tidak Standarnya Kembali Kepada Situasi Dalam Kondisi Yang Ada Sekitar Itu Kalau Dia Itu Orang Tinggalnya Di kampung Seperti Di Sinti Kertas Maya Makannya Itu Di Warteg Berapa Warteg 15 Berarti Setiap Hari Dia Boleh Tidak Puasa Boleh Makan Tapi Dia Bayar Satu 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 Makan Orang Miskin 15 Tapi Kalau Andanya Punya Sawanya 100 Hektar Biasa Makan Di Restoran Di Cirebon Di Pizahat Menghabiskan 100 Rupu Sekali Makan Ya Anda Sekali Makan Ukuran Anda Jadi Ukuran Pribadinya Kalau Anda Setiap hari Makannya Berapa 20 Rupu Ya Berarti Ketika Anda Nanti Jombo Nanti Anda Bayar 20 Rupu Setiap Hari Masih Makan Orang Miskin Itu Fidjatun To'amu Miskin Faman Tatawa Khairan Fawa Khairul Lahut Tetapi Ketika Anda Ingin Bersodakoh Lebih Banyak Lagi Tidak Hanya Satu Orang Tapi Karena Anda Orang Kaya Ya Rizkinya Banyak Yang Jangan Satu Orang Sepuluh Orang Khairul Lahum Itu Lebih Baik Untuk Dirimu Sendiri Ya Sudah Jadi 20 Berarti 200 Ya 200 Dibagikan Orang Bisanya 5 Yang Masalah Atau Dua Orang Juga Boleh Tapi Yang Ketentuannya Adalah Satu Kali Makan Untuk Orang Miskin Jadi Bukan Ukuran Orang Miskin Kalau Orang Miskin Kan 10 Rebu Makanya Tapi Iya Andainya Itu Ukurannya Tetapi Kalau Orang Sudah Jompo Itu Ingin Berupaya Pengen Puasa Juga Gimana Ya Bagus Silahkan Tapi Kalau Sampai Dia Pingsan Ya Jangan Tapi Disini Disini Satu Isyarat Bahwa Puasa Lebih Baik Coba Kita Uji Nanti Kita Bahas Tentang Hikmat Tentang Puasa Itu Nah Disini Ada Satu Persoalan Bahwa Adanya Ruhsah Tidak Puasa Itu Ada Dua Alasannya Yaitu Satu Sakit Dua Pempergian Apa Alasannya Alasannya Adalah Istinaban Min Min Istima'il Masyakotin Menghindari Ada Dua Kelelahan Kelelahan Puasa Kelelahan Perjalanan Yang Jadi Masalah Kalau Kita Pergi Perjalanan Dulu Bisa Kita Maklumi Karena Perjalanannya Naik Kontak Atau Juga Jalan Kaki Kan Begini Al-Hukmu Yaduru Ma'a Eldatihi Hukum Itu Sangat Kondisional Tergantung Kepada Sebabnya Kepada Ilatnya Kenapa Boleh Tidak Puasa Karena Jangan Sampai Lelahnya Puasa Lelahnya Perjalanan Bergabung Menjadi Satu Menjadi Sangat Lelah Dan Membuat Anda Menjadi Sakit Ketika Dulu Perjalanan Kita Naik Pedati Naik Sepeda Atau Jalan Kaki Nah Sekarang Pejabat BI Dari Jakarta Mau ke Cirebon Naik mobilnya BMW Seri 7 Pakai AC Pakai AC Ya kan gitu Di belakang Boleh enggak Buka puasa Dari Jakarta Ke Cirebon Naik Mercy S500 Yang ber AC Nyaman Capek enggak Di sini Menjadi Persoalan Ada Beda Pendapat Ada yang Mengatakan Sebaiknya Jangan Puasa Menghormati Tawaran Allah Ya dikasih Apa Bonus Ya terima dong Jangan sombong Terima aja Begitu Ada lagi Alasannya sudah bergeser Karena sudah tidak melelahkan Itu satu persoalan Ada yang pendapat lagi Ya puasa Ya karena tidak ada Masakohnya Tidak ada kesulitan Tidak ada keberatan Tidak ada kelelahan Lalu apalagi alasannya Itu Kemudian jadi pertanyaan lagi Ini kan Masakan para Mustahidin Mengapa Berbeda-beda pendapat Ketika membaca Al-Quran Nah hari ini kita mencoba Untuk masak sendiri Hari ini Dari Al-Quran Begitulah kira-kira Yang penting berikutnya Orang yang bekerja Di pertambangan Di bawah tanah Atau mencangkul Di sawah Melawan triknya matahari Ya punggung dijemur Seharian Dengan mencangkul Kayak apa serangganya Lelah gak Kalau dia puasa Apa yang mereka rasakan Sakit Ya lelah sekali Ya saya pernah mengalami Di Belanda Bulan puasa Waktu saya masih Jere mahasiswa Di Belanda itu Kalau musim panas itu Kita Bekerja musim panas Menggantikan orang-orangnya cuti Pas bulan puasa Maghribnya Jam sembilan Belum maghrib Kita puasa lagi Di pabrik lagi Pabrik margarin Mau pingsan gak itu Betul-betul Kayak apa sakitnya Nah Bisakah Orang bekerja keras Di sawah Di pabrik itu Bisa Jadi alasnya untuk Tidak puasa Oke Sekarang saya bandingkan Bapak-bapak Dari BI Naik mobil Mersi 500 Ke Cirebon Ya kan Kunjungan kerja Boleh tidak puasa Orang yang mencakul di sawah Harus puasa Karena alasannya hanya dua Sakit dan Bepergian Ini menjadi persoalan Dulu Pernah ada Di Al-Azhar Sheikh Muhammad Abdu Itu memberikan fatwa Untuk orang yang Bekerja keras Ya di sawah Dan penampangan Itu boleh Berbuka Tetapi nanti Di waktu cuti Dia bayar Buasanya Tetapi fatwa itu Didem Dan tidak Disebarkan Kemana-mana Tapi kalau dibaca Buku ini masih ada Karena banyak orang yang Tidak setuju Nah sekarang Bapak-buk sekalian Tolong pakai hati nurani Ini tukang macu Anak istrinya perlu makan Dia mencakul seharian Dan harus puasa Kita masalah kita Itu kalau Majikan Orang yang punya Tanah itu Masak untuk Ngasih makan Orang yang mencakul di sawah Itu menjadi Tercelak Ya Namanya itu Melanggar namanya Harus Jadi gimana Ya sur puasa Sampai mana Ya sampai sepingsannya Nanti disini Allah tidak ingin Mempersulit kamu Allah ingin Mempermudah kamu Ini Kita kembangkan Dari Al-Quran inilah Makanya Perbedaan penafsiran Itu adalah Sifatnya penafsiran Berbedaan bagaimana Menganalisa Bagaimana Mengurai ayat-ayat Tuhan itu Makanya Tidak menjadi aneh Ketika Banyak Masa-masa Berbeda-beda Karena masing-masing Menafsirkan Dengan logika Masing-masing Semacam itu Kita lanjutkan lagi Bahwa Bulan puasa itu Adalah Bulan yang istimewa Dimana Pada bulan itulah Al-Quran Diturunkan Al-Quran Hudalinas Al-Quran Wabajinat Al-Quran 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 Kemudian Al-Furqan Kemudian Al-Zikr Al-Kitab Ada Al-Kitab Ada Al-Quran Ada Al-Furqan Ada Al-Bajinat Ada Al-Quran Sama gak? Ya beda Ya Kalau Kitanya orang Beriman Ya Kita Menyebutannya Al-Kitab Karena Zalik Al-Kitab Lareba Seharian Di sawah Tukang Bisa Ngarik Angkutan Begitu Jauh Ya Kemudian Dia puasa Juga Tega gak Tapi Ini Fatwa Ini gak Jalan Karena Umat Islam Masih menghendaki Belum setuju Bahwa orang Bekerja keras Itu boleh Jadi Sepingsannya Atau Oke Oke Nanti kita Bicarakan Nanti Wali Tukab Birullah Nah disitulah Adama Hadakum Wali Tuk Mil Adjata Jumlahnya Disempurnakan Puasa Bulan Puasa itu Biasanya 29 hari Tetapi Ketika kita Menghadapi Kesulitan Rukyah Langitnya Mendung Sehingga kita Tidak bisa Melihat Hilal Maka Wali Tuk Mil Adjata Digenapkan Menjadi 30 hari Nabi juga Pernah Satu kali Pernah Satu kali Puasanya 30 hari Kebanyakan Puasanya 29 hari Saja Kemudian Setelah itu Baru Wali Tuk Abidullah Disitulah Idul Fitri Kita Membaca Takbiran Takbiran Orang Yang berdoa Kepadaku Idah Da'ani Kalau dia Berdoa Kepadaku Ini artinya Bahwa Orang berdoa Ketika Sambil Berpuasa Itu ada Jaminan Dari Allah Dekat Belajar Belajar Lebih 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 Efektif Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Melalui Jalur Kepedulian Sosial Kenapa Demikian Karena Puasa ini Meningkatkan Ketakuan Kita Salah Satunya adalah Menumbuhkan Kepedulian Sosial Mari kita Uji Ketika kita Masuk Bulan Puasa Ada Perubahan Dalam diri kita Kita mulai Mempedulikan Masyarakat kita Mulai kita Mudah terharu Melihat orang Sengsara Mulai kita Memperhatikan Tetangga Ini punya Lauk Tidak Punya Takjilan Tidak Sampai Dapur Tetangga Diperhatikan Nah Ini Tangga Depan Dari Siang Dapurnya Itu Tidak Ada Asepnya Tolong Dilihat Bagaimana Anaknya Pergi Katanya Lagi Mama Katanya Punya Beras Kita Sedang Sedang Berpuasa Bapak Bapak Sekalian Lalu Mendengar Ada Tetangga Kita Yang Punya Beras Apa Yang Terjadi Langsung Diambil Berasnya Ini Berasnya Ambil Ini Duitnya 10 ribu Buat Beli Lauknya Begitu Dermawan Yuk Kita Bulan puasa Kita Berkunjung Keteman Semua Kue Keluar Betul Enggak Jadi Kedermawan Dan Kepedulian Itu Muncul Dalam Bulan puasa Akan 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 Tetapi Kenapa Begitu Saya Puasa Masuk Bulan Sosial Kok Kekirinya Nongol Lagi Ini Kita Harapkan Mudah-mudahan Apa Namanya Puasa Ini Setelah Menimbulkan Kepedulian Sosial Ya Saya Harapkan Casan Ini Bisa Untuk Selama Sebelas Bulan Kedepan Jangan Sabar Udah Lupa Lagi Kita Kekir Lagi Nah Jadi Artinya Ketakuan Itu Lebih Efektif Melalui Jalur Kepedulian Sosial Mari Kita Berhentikan Dengan Hadis Kudsi Seseorang Dulu Di dunia Mencari Tuhan Naik Gunung Turun Gunung Masuk Hutan Luar Hutan Sampai Meninggal Dunia Disitu Dipersalahkan Oleh Tuhan Ngapain Lu Mencari Aku Kemana Mana Ke Gunung Ke Hutan Ngapain Kamu Terlalu Bodoh Mencari Begitu Coba Kalau Kamu Selamat Di Dunia Coba Datang Tentang Kamu Yang Sakit Itu Kau Bawa Obat Obatan Engkau Sudah Bertemu Dengan Aku Andai Kau Melihat Ada Teman Meninggal Dunia Coba Kau Datangi Dia Ikut Kau Antar Kemakam Engkau Sudah Bertemu Dengan Aku Jadi Artinya Apa Mendekatkan Bidik Perdana Itu Lebih Efektif Melalui Kepedulian Sosial Itu Berbuat Kebaikan Kebaikan Kepada Sesama Kita Saya Kira Itu Saja Muka Demanya Lalu Kita Lajukkan Dengan Diskusi Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh